Minggu bengikang atis Awet bubar udang deres yang mongso rendeng pungkasan Sinambi ngadepi nyamian yang pos rondo Aku sakonco, wong walu kangayai jejibahan rondo Kodagolek coro, supaya ora cepat ngantuk Ngepasi tabuh kaping pindu Swasono tambah nyenyet Suara angkup gori, lankewan bengi Bebarengan sumilirai angin kang atis Ketambahan kahanan jaban pos kang isih Akeh wit-witan gede turung rembuyung Nambai kahanan deso wengi iku katon tintrim Nanging gandeng wis kewajipan Aku sakonco, tetep nindak ake wajib Mubeng deso, sa perlun jubu ijumputan Kejoba mas driatmo, lan mas ari Sing ditinggal Amargo wis jingkrong, ngiras tunggu pos rondo Gandeng mentas wai udan Dalane rodo jeblok Dati anggone lumaku kudu alon-alon Tekan ing pojo iring kidul deso Katon watu pating gelasa Ndati akehanku Sakonco kuduluwi ngati-ati Kejoba ojo nganti kesandung Ugo ojo nganti kesiku Awit ujaring kondo Watu-watu kuwi Isih wingit Mulane aku sarombongan Urawani sembarangan Pak sun Mbok menawa Panjenengan durung nanti mireng Cario sipun Selo-selo meniko Ngantikane pak kadari Sawisi tekan pos rondo Pitakonan kangka tujo akeh marang aku Awit aku Manggan ing omah kontraan Ing deso iki durung suwe Udah koro lagi setengah tahunan Ingi leres Wangsulanku Wangsulanku Kang sejatine Mau mong ngelegaye sinambi Nyako titahu susur Leres masun Kulo malah natinjipati piambak Bab meniko Sambungnya pak domo Pryayi sing paling sepuh Ing rombonganku Sajak nyagin lagi Penemune konco-konco mau Mbok anu pak kadari Nyuntulung Cobi dipun beberakan cario sipun Panyune pak duwi Sing uga kelebu pendatang Rodolawas Nanging piahyine anteng Katone uga durung nate ngerti Nganani misteri bab watu-watu iki Ingi Kulo tak nyobi Mbeberakan Carios Nanggi ngesak Dungu gini pun kemawan Ngetikane pak kadari Nyagui cerita Rikolo pak kadari Isih remojo Udah koro tahun Sewusangan ngatus Pitung puluhan Kahanan desa Isih sarwa prasojo Lire Listrik lan pembangunan dalan Durung lebu Satemah yan wayah surup Kahanane katon nyenyat Bisoka umpama ake Koyos wasono ingkuburan wai Kemeliori uang bisa diitung Nganggu tangan siji Yang pojo iring gidul deso Ono lemah pekarangan Duei warga Kang akeh watu candine Embuh sokongan ditekane Oraono sing ngerti Awet warga sing saiki manggon Mung antuk warisan Miturut ujare kondo Watu watu kuwi Klebu watu candi Lan areal kono mau Katelah tilas candi buberah Poro warga ngerti Yang kuwi Ngemuh sejarah Mulane Orawaninyarusiku Kejoba wedi marangkawi caksanane pemerintah Uga wedi kesiku Sejatine ono kalunggaran Watu sing bentuk e segipapat Turwis alus Keno kanggu piranti Koyoto Pundasi Umpak umah Telundaan Ancik-ancik Padasan Tan sapi turute Dining warga Penduduk asli Kiwatengene Oranate digepok singgol Nanging ane Iyansi nguna Ake duduk penduduk asli Salah-salah Biso kesiku Nateyono penduduk anyar Arane Pak Agus Meroh watu kang pateng Blesah Ketare Dikiro Oraono sing duwe Pak Agus Njupuk kurang luweh Limang iji Dinggo telundaan Ngarep omah Dengene Pak Agus Dibrimpeni Awujud suworo Capet-capet Intine supaya Mbalik ake watu candi mau Suworo 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 Pak Agus Njuun bantuan Sawatara Tenggo teparu Sawise watu siji dikribut Wang papat Watu lagi Kasil Kaangkat Liane watu candi Amarga Adini menungsutan Keno gini roh Awit nyatane Natey ilang Tanpa lari Udokoro sepasar Saka ilangi Reco Ono kabar Menowo pak Kiyut Salah sawi jening Wargo Desoloro Dadaan Ujaring kondo Mergo Kesandung Lan kecetit Busono Urabisong Ngelawat Kamongko Maune Waras Wiris Kahanan iki Lagi Kewiyak Sawise Sawatara Tonggo Podotilik Lan diceritani Deneng Pak Piyut Kang Waloko Menawasing Jupuk Kanti Sesideman Reco Watu Oralio Pak Piyu Dewi Sediane Arab Didal Menyangkuta Nanging Durung Kasil Wis onore Lakon Kang Gawi Miris Lire Mangkene Patang Dinlo Soko Anggunen Jupuk Reco Kang Pasimal Jemwah Kliwon Bak Dangesa Pak Piyut Kang Pinuju Ijen Anong Anong Ngompah Diparani Utawa Ditamoni Pawongan Kang Menganggu Sandangan Memper Perjulit Mojo Pahit Omo Ngalur Ngidul Nanging Pak Piyut Orang Mudeng Suweswe Katang Nesu Terus Pak Piyut Dijembalani Lendiun Calaki Pawongan Mau Katang Sakti Mondrobuno Pak Piyut Orang Belerang Niyate Ngaduk Kasudibyan Nanging Orang Kuwawa Mulani Kandi Gampang Wae Pak Piyut Dikam Leng Nanti Tele Tele Lan Cekrah Cekrah Barang Ditangkok Angke Wang Tua Dibetek Menawa Pak Piyut Nyimpen Barang Wadi Kang Dudu H.E Lan Nuli Diaturi Mbalik Ake Barang Kasud Yang Papane Waktu Iku Gau Pak Piyut Dwe Karep Mbalik Ake Reco Seng Disimpen Nanging Saib Boka Gete Reco Wais Ora Ono Tanpo Ninggal Tilas Kandi Kegancangan Pak Piyut Didabi Yang Bebareng Sawat Tora Warga Menyang Pekarangan Candi Bubrah Pranyato Reco Wismapan Kandi Becek Yang Papan Sekawit Sedina Soko Kedadian Kui Pak Biyut Bali Waras Wires Kaya Wingi Uni Lan Bisoma Karyo Kaya Padatan Saban Jure Kedadian Kang Keri Iki Mehwain Wuhaki Rojo Patini Supir Lan Kernet Soko Arah Yogyas Solo Waktu Kui Udah Koro Jam Sijiawan Hawane Panas Ngentak Ngentak Koyar Mecah Mecah Nosirah Kai Pak Aman Yang Waktu Kedadian Niku Ngepasi Laren Anggun Macul Yang Pate Galan Saping Gire Dalan Gede Sahwetan Lemah Pekarangan Candi Bubrah Dumadaan Dikaget Tangke Swaropang Ngerming Kendaraan Kang Dadak Banjur Mak Gerubiak Katon Ono Trek Jempalik Yang Tengah Lurung Anai Dalan Sing Dilewati Pinu Jusepi Trek Angguni Melaku Ura Banter Banget Turman Dalan Ura Lunyu Dadi Kedadian Mau Mujut Aki Kacilakan Tunggal Poro Warga Kang Nyipati Kedadian Mau Banjur Podok Aweh Bitulungan Sak Perlune Ura Kalah Gungune Sopir Lan Kernet Ura Nandang Tatu Kang Abot Alias Waras Wiris Bareng Sopir Wis Ilang Sopir Lagi Bisa Cerita Angguni Ngepot Lan Selip Amar Go Eng Papan Kui Ono Ulo Mawa Jengger Saglugu Wutuan Gede Sopir 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 timbanting setir nengen. Orang ngertiyo kebablasen nabrak jalur pemisah, antarane jalur cepat dan jalur lambat ngantiselip. Kedadian kaya mangkono iku bola balik, jenis yang ngalami orang muntrak, nanging ugobis, kol, utawang mobil pribadi. Kedadian ini lagi mendo, udah koro ing taun sewu sangang ngatus pitung puluh songonan. Miturut para sopir singalami musibah, jari peruh ulo mawa jengger, saglugufutuh malang dalan. Singupoyong indani, indadeake bilai, yang ora selip, yang nyemplung sawah. Nanging miturut wargo sakiwa tengan, sing minongko saksi mata, sajane ulo mawa oraono, mung halusinasi. Mula saumpama ditabrak, sejatinu gara opo opo. Mung ane, gedadeyan dumadi, ing antarane wanci esok utawa awan. Orang nate wajah bengi. Nah, niku wau sawat awes gedade dosan, engkang nate kulo ngertosi pihambak, rikolo kulo takseh remaja riyin, ngantikane pak kadari mungkasih cerita, nganani bab watu candi, mbarengi kuru ejago kaping pindu. Pratanda, poro parago kanga yai tugas rondo, siap-siap kuntur. Awet sesu isih ono pakarian, kang ora biso ditinggal lagi. Wasono, sumonggo poro pandemen, maturnu wan.